Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sahabat AKTP yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita semua tidak sendiri ya Termasuk Bapak nih Tidak sendiri ada teman-teman kita nih Ya nanti kita perkenalkan kepada teman-teman kita Yang ada di rumah siapa sih kita Ada Bapak dibarengi sama Atau ditemani sama operator juga paranggan Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebelumnya Bapak Memperkenalkan diri Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat AKTP Nama Bapak Pak Asep Fitriansa SPDI Guru PAI dari Ciburim 5 Salam kenal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian pemirsa AKTP Yang ada di rumah Jangan lupa nih kita perkenalkan Teman-teman kita yang ada di studio Coba Syahda coba perkenalkan Halo teman-teman Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Syahda Rista Widya Kelas 4A Dari SDN Ciburim 5 Salam kenal ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syahda dari kelas 4 Ciburim 5 Alhamdulillah nih Ini Syahda ya Kalau kita nanti di rumah Atau di luar ketemu dengan kita Dengan Syahda kan kita saudara Sama muslimnya Sapa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa ya teman-teman Yang ada di AKTP Yang ada di rumah Kita perkenalkan yang kedua nih Seganteng kalem Coba siapa nih Halo teman-teman Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Mohamad Kasipul Ajis Kelas 4B Dari SDN Ciburim 5 Salam kenal ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini anak bapak nih Kelas 4 juga Ini Kasipul ya Kalau dia anak bapak Kalau panggilannya Kasipul ya Kasipul Coba yang ketiga nih Siapa nih Ini si ganteng kalem Yang ketiga siapa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Berkenalkan nama saya Mohamad Nabi Pajam Dari SDN Ciburim 5 Kelas 4B Salam kenal ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Pemirsa AKTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kami dari Ciburim 5 Salam kenal ya Mudah-mudahan kita masih bisa bersyatu rohim Mudah-mudahan kita nanti ketemu di jalan Maupun ketemu di malam Karena kita saudara Salam saja Assalamualaikum Halo Pak Asef Jangan sungkan Halo Pak Asef Halo Syahda Halo Kasih Puan Jangan sungkan ya Anak-anakku sakit oleh sekalian Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita puasa yang ke-24 nih Ya Tadi materi yang pertama Subhanallah mudah-mudahan Bagi kita semua yang ada di studio Maupun sahabat AKTV yang ada di rumah Mudah-mudahan yang mendengarkan kita menjadi Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Safaatnya nanti di Yomil Qiyam Amin ya Allah Ya Rabbana Amin Safi'an di Ashabihi Ya diberikan safat Bagi diberikan safat bagi orang yang membaca Al-Quran Termasuk kita yang mendengarkan Kita yang belajar Al-Quran tadi ya Mudah-mudahan bacaan kita lebih baik lagi Mudah-mudahan kita lebih bermanfaat lagi Mudah-mudahan ilmu kita tambah Banyak ya Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Sahabatku sekalian yang ada di rumah Alhamdulillahirrabbilalamin Materi yang kedua Untuk hari ini Nih Kisah keteladanan Usman bin Affan Radiyallahu anhu Ya Sebelumnya nih Supaya kita lebih semangat lagi Yang ada di studio Yang ada di rumah Pemirsa AKTP Kita tepuk tangan lu yuk Tepuk semangat dulu Siap semuanya Siap Oke Tepuk semangat Oke Siap Sekali lagi Kurang semangat Ayo teman-teman yang ada di rumah Ikutin ya Supaya kita tidak ngantuk nih Mengikuti materinya Tepuk semangat Se Mengat Se Mengat Alhamdulillahirrabbilalamin Pemirsa AKTP Sahabat AKTP Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Ya Jangan lupa Protokol kesehatan Harus diterap Terapkan Nanti Bapak Ini sudah pakai fetsi Kalian juga udah ya Supaya kita terhindar Dari virus Corona Iya Protokol kesehatan Yang Covid-19 itu Apa saja Yang 5M itu Coba Ada apa saja Menjaga jarak Iya Menjaga jarak Berapa meter Minimal 1 meter Supaya kita terhindar Dari virus Corona Ya Coba kasih full Yang kedua Mencuci tangan Dari manapun Habis dari luar Atau apapun Kita harus cuci tangan Jangan lupa Itu sesuai dengan Perintah Rasul Kita harus Bersih Coba Virus Corona Yang keempat Apa Memakai 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 masker Betul Memakai masker Harus diterapkannya Kemana-mana Jangan sampai kita Tledor Nggak pakai masker Ya Harus pakai masker Kemana-mana Coba yang kelima Apa kasih full Membatasi mobilitas Membatasi mobilitas Jangan lupa ya Teman-teman yang ada di AKTP yang ada di rumah Mudah-mudahan dimuliakan Allah Kita terhindar dari virus Corona Jauhi kerumunan Menjaga jarak minimal 1 meter Mencuci tangan Memakai masker Membatasi mobilitas Ya Membatasi Mobilitas Anak-anak sekalian Yang ada di studio Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya ilmu kita Bermanfaat Ya Supaya lebih berkah lagi Kita harus apa Berdoa Berdoa kepada Allah Subhanahu Ud'uni astajib laku Mintalah kepadaku Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita akan Maka Allah akan Mengkabulkan doa-doa kita Mudah-mudahan Mater yang kedua ini Lebih bermanfaat lagi Bagi kita semua Yang ada di akhati Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Siapa nih Yang mau Bimpin doa Oke kasih Sebelum belajar Angka baiknya Berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi roba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi jidni ilman war zukni fahmat Aku rela Allah Tuhanku Islam Agamaku Muhammad Nabi dan rasulku Ya Allah Tambahkanlah ilmu ku Dan berilah pemahaman yang benar Amin Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Semoga kita yang ada di studio Dan ada yang di rumah Diberikan pemahaman yang baik Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Anak-anakku sekalian Supaya kita tidak ngantuk nih Supaya kita tidak ngantuk Biasanya suka ngantuk jam segini ya Kalau lagi puasa ya Biasanya suka ngantuk Terus sekarang kan yang terakhir nih Mau ke yang terakhir Kedua puluh empat Coba kita nyanyi dulu ya Iramanya ini aku anak sehat Dikati jadi aku anak islam Siap semuanya Siap Semangat ya Terus sekarang Aku anak islam Kitabku Al-Quran Ku ingin menjadi Orang beriman Sejak ku masih kecil Ku selalu mengaji Di tempat kiai Yang berilmu tinggi Selamat pun aku Amalkan selalu Tubuh asar maghrib Isa dan Juru Aku tak pernah Lelai Aku tak pernah Lupa Karena aku Ingin Jadi Penghuni Surga Ayo teman-teman Ayo teman-teman yang ada di atas ini Di rumah Kita ikutinya Supaya kita lebih semangat lagi Ayo Aku anak islam Aku anak islam Kitabku Al-Quran Ku ingin menjadi Orang beriman Sejak ku masih kecil Ku selalu mengaji Di tempat kiai Yang berilmu tinggi Selamat pun aku Amalkan selalu Tubuh asar maghrib Isa dan suhu Aku tak pernah lelai Aku tak pernah lupa Karena aku Ingin Jadi Penghuni Surga Alhamdulillah Semangat ya Sudah terbakar semangatnya Oke Alhamdulillah Anak-anakku yang sekalian Yang ada di luar sana Sahabat AKTV Sudah semangat ya Kita mulai nih materinya nih Anak-anakku sekalian Tahukah kalian Siapa sih Usman bin Afwan tersebut? Tahu kan ya Ada yang tahu Bapak aku belum tahu Siapa sih Usman bin Afwan tersebut Coba kita Coba kita Kupas materi sekarangnya Siapa sih Usman bin Afwan tersebut? Syahda Sahabat Nabi Muhammad SAW Yang dijuluki Pemilik dua cahaya Sahabat Nabi Muhammad SAW Pemilik dua cahaya Subhanallah Coba kasih full Apa yang kedua Beliau adalah Kelipah ketiga Setelah meninggalnya Kelipah kedua Umar bin Khotun Subhanallah Beliau adalah kelipah ke Ketiga Setelah meninggalnya Kelipah yang kedua Umar bin Khotun Tahu tidak Siapa Usman bin Afwan coba? Usman termasuk pengusaha yang kaya dan dermawan Nah ini nih Usman termasuk pengusaha yang kaya dan dermawan Tidak pernah pelit nih Usman bin Afwan tersebut ya Nanti kita simak di selanjutnya Apa sih kedermawanan Usman bin Afwan tersebut? Sampai-sampai 1400 tahun yang silam Hasil kedermawannya masih ada sekarang Coba kita simak ya Usman bin Afwan Radiyallahu anhu Bin Abi Al-As Bin Abi Al-As adalah Ayahnya beliau Bin Abi Al-As Bin Umayyah Bin Abi Syam Bin Abi Manab Al-Umawi Al-Quraisi Beliau termasuk dari Bali Umayyah Dilahirkan di kota Madinah Tadi kata syahda apa? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pemilik dua cahaya Bukan cahaya lampu Pemilik dua cahaya Karena beliau tersebut Usman bin Afwan Radiyallahu anhu Menikahi putri-putrinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Umum kusum dan rukal Rukwaya Jadi beliau dijuluki Usman bin Afwan itu adalah Zurnur Ain Atau pemilik dua Dua cahaya Subhanallah ya Udah apa gelar beliau itu Selain khalifah Yang dermawan Tegas Bijaksana dan lain sebagainya Beliau juga dijuluki dengan Pemilik dua cahaya Yang menikahi Anak-anak atau putri-putrinya Rasulullah Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Anak-anak sekalian Pemirsa AKTP Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau dilahirkan pada tahun 574 Masehi Masehi dari golongan Badi Umayyah Tadi kata Bapak Kata Pasir dari golongan Badi Badi Umayyah Siapa sih ibunya Coba syada siapa sih ibunya Ibu Usman bin Afan Radiyallahu anhu Arwah bin Quraiz Arwah bin Quraiz Beliau adalah Ibu undanya Usman bin Afan Radiyallahu anhu Coba kasih pus Siapa ayahnya Afan bin Abi Al-As Afan bin Abi Al-As Tadi kan Usman bin Afan bin Abi Al-As Beliau adalah Ayahanda tercintanya Usman bin Afan Radiyallahu anhu Usman bin Afan Radiyallahu anhu Termasuk golongan Asabi Kunal Awalun Syahda Asabi Kunal Awalun Itu apa sih nak Golongan pertama Masuk Islam Golongan pertama Orang-orang yang masuk Masuk Islam Setelahnya Si Tohadi Jabubakar Rasidik Rodiyallahu anhu Dan lain sebagainya Maka beliau Termasuk Asabi Kunal Awalun Orang-orang yang pertama Masuk Islam Tadi kata Azam Beliau adalah Seorang pengusaha Yang kaya Beliau adalah Keturunan saudagar Yang kaya Cuman kelebihan Beliau itu Tidak pernah Sombong Baik hati Baik hati Orang yang kaya Dermawan Subhanallah Ini pelajaran Bagi kita Dari Khalifah Khalifah Usman bin Afan Pelajaran bagi kita Supaya kita itu Rajin bersedekah Supaya kita itu Rajin bersedekah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Mau kan jadi orang kaya Jangan pelit dong Kayak Usman bin Afan Halifah kita Rajin Menyedekahkan Harta-harta Yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Apa sih Siapa sih Usman bin Afan tersebut Sifatnya seperti apa Sikapnya seperti apa Coba Syahda Cerdas dan bijaksana Cerdas dan bijaksana Usman bin Afan ya Coba Kasipu Siapa sih Usman bin Afan tersebut Tegas dan berani Tegas dan Berani Coba Azam Santun dan dermawan Nah Santun dan dermawan Pasti ini yang kelebihan Apa Kelebihan dari beliau itu Dermawannya Yang detik bapak ceritakan Nanti kita simaknya Sampai sekarang Hasil kedermawannya 1400 tahun yang silam Masih ada Ya Nuh Cerdas Bijaksana Orangnya cerdas Bijaksana Tegas Berani Ketika perang Melawan Kapir apa Melawan kapir Musuh-musuh Islam Santun orangnya Ya Tidak pernah sombong Walaupun Usman bin Afan Adalah Keturunan sodagar Sodagar yang kaya Walaupun beliau Adalah orang pengusaha-pengusaha Yang kaya Beliau tidak pernah sombong Santun Ya Santun Kepada yang lebih Tua Kepada Menyayangi Kepada yang lebih Mu Kepada yang lebih Mu Daitulah sikap Usman bin Afan Radiyallahu anhu Nih Disini Ada ilustrasi Usman bin Afan Ilustrasinya apa sih Usman bin Afan Adalah pemilik Apa Pengusaha Pengusaha yang kaya Pengusaha yang kaya Usman bin Afan Tidak pernah pelit Ya Menyedekahkan hartanya Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Usman bin Afan Memberikan gandum Ya Memberikan unta Pada perang tabuk Dan lain sebagainya Yang paling terakhir Usman bin Afan Sampai sekarang Sumur apa Syahda Yang dibeli oleh Usman bin Afan Itu Sumur Sumur Rumah Ya Itu sudah 1400 tahun Yang ngesilam Pemirsa Akatipi yang ada Di rumah 1400 tahun Yang ngesilam Sampai sekarang Itu sumurnya Akhirnya masih mengalir Dan digunakan Ya Kata itu Hasil dari Kedermawanan Usman bin Afan Radiyallahu anhu Kedermawanan Apa saja sih salah satunya sih Sahda Coba Membeli sumur Rumah di Membeli sumur Rumah di Di Madinah Dengan harga berapa itu 12 ribu dirham Transaksi yang pertama Menurut riwayat 12 ribu dirham Transaksi kedua 8 ribu dirham Total semuanya 20 ribu dirham Subhanallah Maha benar Allah Maha kaya Allah Usman bin Afan Membeli hanya sumur Saja dengan harga 12 ribu Sampai 20 ribu dirham Kita kalkulasikan Zaman sekarang 20 ribu dirham Itu miliaran Ya Hampir 10 miliar Allah karib Subhanallah Hanya sumur Saja yang diberikan Oleh Usman bin Afan Untuk Peduduk Madinah Yang sedang kekeringan Sumur Namanya Sumur Sumur Itu harganya miliaran Subhanallah Yang kedua Coba Perang tabuk menyediakan 950 ekor unta Dan 50 ekor kuda Dan Seribu dinar 950 ekor unta Kebayang Kalau disimpan di studio 950 ekor unta Masuk tidak? Tidak Tidak Banyaknya ya Beliau dengan sukarela Di jalan Allah SWT Menerbakan Apa hartanya Di jalan Allah SWT Pada perang tabuk Sembilan ratusan ekor unta Beliau Sedekahkan Lepulhan ekor kuda Beliau Sedekahkan Ribuan Ratusan binar Beliau Sedekahkan Hanya di jalan Allah SWT Apa sih yang melandasi Beliau Apa sih yang menjadikan Beliau itu semangat Untuk menyedekahkan Hartanya di jalan Allah Apa sih? Ada Ada Yang memberikan semangat itu Adalah Allah SWT Makanya ketika beliau Menyedekahkan Berapapun Hartanya Tidak pernah berkurang Beliau tidak pernah Berkurang hartanya Ini yang menjadi dasar Beliau Usman bin Affan Raudiallahu anhu Beliau semangat sekali Untuk mendermakah Atau bersedekah Di jalan Allah SWT Pemirsa AKTP Di rumah Yang dimuliakan Allah SWT Coba kita lihat nih Disini ada Surah Al-Baqarah Ayat 291 Yang menjadi dasar Beliau lebih semangat lagi Untuk apa Bersedekah di jalan Allah SWT Kita baca ya Siap syahda Coba kita lihat nih Pemirsa AKTP Di rumah Kita perhatikan Supaya ayat Al-Quran ini Lebih bermanfaat lagi ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Masalul lazina yunfiqoon amualahum Bi sabiilillah Bi sabiilillahikamasa lihabbatin Ambatat seba'asana Bila fi kulli sumbulah Fi kulli sumbulatin mi'atuhabbah Nah coba perhatikan Ayat disini Menjelaskan tentang Bahwasannya ketika kita Ya ketika kita Ketika Usman bin Atwan Termasuk kita juga akan menyedekahkan Harta kita di jalan Allah SWT Maka perumpamaan orang tersebut Seperti mengimpakan Seperti menanam Satu biji Satu biji Maka biji tersebut menjadi Tangkai Yang menjadi coba'anya tujuh Coba bacakan syahda Apa sih artinya Perumpamaan orang yang mengimpakan Harta di jalan Allah Seperti sebutir biji Yang menumbukkan tujuh tangkai Ada setiap tangkai Ada seratus biji Allah melipat gandakan Bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas Maha mengetahui Subhanallah Pemirsa AKTP yang di rumah Yang dimuliakan Allah SWT Perumpamaan orang yang Menyedekahkan Menyedekahkan Hartanya di jalan Allah SWT Seperti menanam Satu biji Maka ketika ditanam menjadi Batang yang tujuh batang Satu apa Tiap batangnya itu Menjadi Ratusan Maka dari itu Ketika Usman bin Afan Menyedekahkan hartanya Di jalan Allah SWT Tidak pernah berkurang Ya Walaupun Usman bin Afan tersebut Walaupun Usman bin Afan tersebut Menyedekahkan hartanya Itu bukan sedikit loh Sampai Kalau dikalkulasikan Zaman sekarang itu Milyaran Allah Subhanallah Kita mau menjadi orang Seperti beliau Mau tidak Belajar Sedikit demi sedikit Bapak aku pengen Jadi Usman bin Afan Radiyallahu anhu Pengen seperti apa Pengen seperti Sifat-sifatnya Seperti beliau Apa Santun Ya Pengusaha Dan dermawan Kita mulai dengan Menginpakkan Ya Menghipatkan harta kita Jangan terlalu besar Kalau kita tidak Punya Semampuhnya kita saja Di jalan Allah SWT Siap Masih semangat Masih Pemirsa AKTV masih semangat Insya Allah kami masih semangat ya Nah Jangan lupa tepuk aja dulu Tepuk aja dulu Ini ada tepuk puasa Tepuk puasa Tidak makan Tidak minum Nah coba bisa Pemirsa AKTV bisa tidak Bisa ya Pasti ya Supaya kita tidak ngantuk Di rumah jam segini Masih ngantuk-ngantuknya nih Masih ngantuk-ngantuknya nih Kalau lagi berpuasa Coba Teman-teman Tepuk puasa Tidak makan Tidak minum Tidak bata Jaga hati Jaga mulut Jaga mata Quran terus Dibaca Sambil Menunggu Buka Buka Tarawih Bangun sahur Jangan lupa Pasti ya Sahabat AKTV yang di rumah Pada puasa Insya Allah Kita-kita semua Pasti pada puasa ya Mudah-mudahan Sekali lagi Kita yang berpuasa Dari awal Sampai sekarang Mudah-mudahan Amal-amal ibadah kita Deterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Sahabat TV Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sumur rumah Yang ada di Madinah Itu nih Ilustrasinya Ini Madinah Zaman dahulu Kering Ya Airnya itu Pada kering Karena Kemarau yang Sangat panjang Seperti ini Ilustrasinya Sumur-sumur Pada apa Airnya pada Pada-pada kering Cuman ada Satu sumur Ada satu sumur Pemiliknya itu Orang Yahudi Tidak kering Tidak kering Sumurnya Lantas Orang-orang Madinah Menuju sumur Yahudi tersebut Menuju sumur Yahudi tersebut Untuk mengambil Airnya Eh ternyata Tidak gratisan Yang namanya Orang Yahudi tersebut Menjual Air tersebut Dengan harga Yang tinggi Allah Karim Sehingga Masyarakat Madinah Mau tidak Mau tidak Mau Terpaksa Tidak mau Terpaksa Beliau Membeli Sumur itu Apa Membeli air yang Sumur Yahudi tersebut Terdengar Tuh coba Lagi ngantri Terdengar Oleh siapa Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Terdengar ya Beliau tersebut Apa Yahudi tersebut Sangat pelit Kikir Menjual Dengan harga Yang tinggi Kepada penduk Madinah Atas Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Mengumpulkan Para sahabatnya Tuh Dikumpulkan Para sahabatnya Wahai sahabatku Tercinta Kumpul Sini Kumpul Terus ini Kumpul Sini Kumpul Sini Kata Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Ada apa Kata sahabatnya Ya Rasulullah Ada apa sih Kata sahabatnya Coba kita simak ya Video berikut ini Operator Usman dan Sungur Yahudi Usman bin Ofan Adalah Sahabat Rasulullah Yang menjadi Halifah ketiga Setelah Kematian Umar bin Khotob Semasa Rasulullah Masih hidup Usman Menjadi Sahabat Yang selalu Membantu Dakwa Nabi Dengan Apapun Yang dia Punya Usman Sendiri Adalah Pedagang Yang Kaya Raya Meskipun Kaya Usman Tidak Menggunakan Kegayaannya Untuk Berlaku Sombong Ia Bahkan Menggunakan Hartanya Untuk Bersedekah Dan Membantu Umat Muslim Yang Sedang Kesulitan Salah Satu Kisah Kedermawanan Usman Bin Afan Terjadi Ketika Kota Madinah Memasuki Musim Kemarau Pada Waktu Itu Banyak Sumur-sumur Di Kota Madinah Yang Mengalami Keringan Dan Hanya Tersisa Sumur Milik Orang Yahudi Dia Merupakan Pribadi Yang Kikir Ia Tidak Mau Memberikan Air Sumurnya Kepada Penduduk Madinah Penduduk Madinah Harus Membeli Air Sumurnya Dengan Harga Yang Mahal Tentu Saja Hal Ini Sangat Memberatkan Bagi Penduduk Madinah Hingga Banyak Di Antara Mereka Melaporkan Kecilian Tersebut Kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah Pengumuman Kepada Mereka Wahai Sahabat Sahabatku Adakah Di Antara Kalian Yang Sekiranya Bersedia Untuk Membeli Sumur Milik Yahudi Itu Lalu Menyembakannya Kepada Umat Usman Bin Afan Yang Terkenal Dan Mawan Langsung Menerima Tawaran Nabi Biar Saya Saja Yang Membelinya Wahai Rasulullah Usman Pun Langsung Melangkahkan Kakinya Menuju Rumah Si Pemerik Sumur Di Sana Yang Akan Dipeli Wahai Fulan Maukah Kau Jual Sumur Mu Itu Tanya Usman Si Yahudi Langsung Menggelengkan Kepala Saya Tidak Mau Menjualnya Sumpah Itu Sudah Menjadi Mata Pencarian Saya Jika Saya Jual Maka Saya Tidak Akan Mendapatkan Uang Lagi Usman Tidak Menyerah Dia Menawarkan Usulan Kepada Pemilik Sumur Bagaimana Jika Saya Membeli Separuh Sumur Si Yahudi Itu Bingung Dan Bertanya Kepada Usman Apa Maksud Anda Wahai Usman Dengan Lembut Usman Berusaha Menjelaskan Kepada Si Yahudi Kita Pakai Sumur Itu Secara Bergantian Misalkan Hari Ini Sumur Itu Milikku Nanti Keesokan Harinya Sumur Itu Menjadi Milikmu Sehingga Kau Tetap Bisa Menghasilkan Uang Pada Hari Tersebut Mendengar Solusi Usman Yang Memuntungkan Bagi Dirinya Si Yahudi Akhirnya Mau Melepas Sumurnya Dengan Harga 12.000 Dirham Kepada Usman Keesokan Harinya Usman Segera Mengumumkan Kepada Penduduk Madinah Wahai Penduduk Madinah Sekarang Kalian Bisa Menimba Air Dari Sumur Ini Secara Bebas Pada Hari Ini Ambil Sebanyak Yang Kalian Mampu Dan Sehingga Bisa Kalian Gunakan Hingga Esok Setelah Pengumuman Itu Penduduk Madinah Pun Langsung Mengambil Air Kesumur Itu Hingga Mereka Bisa Menjadikan Cadangan Air Untuk Esok Hari Sebab Pada Hari Berikutnya Sumur Tersebut Milik Orang Yahudi Sejak Saat Itu Penduduk Madinah Tidak Lagi Kekurangan Air Si Yahudi Pemilik Setengah Sumur Merasa Rudi Karena Tidak Ada Lagi Yang Membeli Air Pada Hari Dan Memutuskan Untuk Menjual Setengah Sumur Sisanya Kepada Usman Dengan Harga 8.000 Dirham Usman Pun Setuju Untuk Membeli Setengah Sumur Tersebut Dengan Harga Yang Sudah Ditapkan Sekarang Usman Menjadi Pemilik Sumur Seuturnya Selanjutnya Usman Menginfahkan Sumur Tersebut Di Jalan Allah Menjadikan Sumur Tersebut Milik Kaum Muslim Hingga Saat Ini Sumur Usman Min Afan Masih Bisa Kita Temui Bahkan Setelah Mengalirkan Air Selama 1.400 Tahun Subhanallah Terbayang Ya Usman Min Afan Bagaimana Kedermawannya Beliau Bagaimana Kedermawanannya Sampai Beliau Merela Mengeluarkan Uangnya 12.000 Dirham Anak Sekalian Alhamdulillah Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Tutup Dan Siapa Yang Mau Mimpi Doanya Coba Si Full Siap Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashahadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubur Ilai Alhamdulillah Sahabat Sahabat Akhatip Yang Ada Di Rumah Cukup Sekian Dari Kami Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Kita Misalnya Kalau kita Ketum Nanti Di Luar Jangan Lupa Menyapa Kita Cukup Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih.